Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di awali memanjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita sekalian masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan terutama salat subuh ini Allah memberikan pahala bagi kita sekalian Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'otabin Dan mudah-mudahan kita sekalian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW Hadirin sedang subuh yang saya hormati Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana pentingnya melaksanakan ibadah sholat Ada hadis dinyatakan Begitu pentingnya melaksanakan sholat Sampai-sampai sholat itu Sampai tertidur, sampai sakit, sampai dalam keadaan sakit pun Kita wajib melaksanakan sholat Tapi bagaimana melaksanakan sholatnya itu? Sholiko iman Apabila kita dalam keadaan sehat Sholatlah dengan berdiri Sholiko iman Sholatlah berdiri Failam tasnati Apabila tidak bisa berdiri Dalam keadaan sakit Pako idan Maka sholatlah sambil duduk Failam tasnati pako idan Apabila sholatnya tidak bisa sambil duduk Pakalajan bin Maka sholatlah sambil berbari Sambil Ngagoler Nah ini Begitu pentingnya melaksanakan sholat Hadirin Sidang subuh yang saya hormati Ada beberapa hal Dalam Melaksanakan kewajiban Melaksanakan sholat Yang pertama Sholat itu adalah Tiangnya Islam Dalam hadis As-sholatu imaduddin Sholat itu Tiangnya agama Kemudian ada hadis dari Mu'ad Rasul Amril Islam Wa'amaduhu Wa'amuduhu As-sholat Wa'amuddin Wa'amuddin Al-jihad Poko perkara Adalah Islam Tiangnya Adalah sholat Dan puncak perkara Adalah jihad Yang namanya Tiang Ini Kalau ini Bangunan Tanpa tiang Pasti Amruk Maka Amruk Mula bangunan Semua yang ada Bangunan-bangunan itu Dalam Islam Itu adalah Sholat Maka ini Dalam hadis Tirmidhi As-sholatu imaduddin Sholat itu Adalah Tiangnya Agama Pelaksanaan Ibadah Apapun Yang dilakukan Sebagai Pokok Dasarnya Tiangnya Adalah Adalah Sholat Makanya Orang Ditanya Bagaimana Melihat Kepribadian Seseorang Lihatlah Sholatnya Kalau sholatnya Sudah benar Maka dia Akan benar Segala Apa yang Dilakukannya Maka Ada hal Yang sangat Penting Sholat Ada Yang kedua Itu adalah Sholat Sebagai Amalan Yang Pertama Kali Akan Dihisab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amalan Seseorang Yang Dinilai Baik Buruknya Itu Dinilainya Dari Sholat Ada Hadis Dari Abu Hurairah Dinyatakan Sesungguhnya Amal Hamba Yang pertama Kali akan Dihisab Pada hari Kiamat Itu adalah Sholatnya Jadi Yang pertama kali Itu adalah Sholat Kita Apabila Sholatnya Baik Dia Akan Mendapatkan Keberuntungan Dan Keselamatan Apabila Sholatnya Rusak Dia Akan Menyesal Dan Merugi Yang Yang tadi Apabila Sholatnya Rusak Dia Akan Menyesal Dan Merugi Jika Ada Yang Kurang Dari Sholat Wajibnya Allah Tabarokah Mengatakan Nah Maka Kita Ditambahkan Dengan Yang Sholat Sunatnya Kita Bisa Melaksanakan Ketika Datang Kemesid Ada Sholat Tahiyatul Masjid Menghormat Masjid Kita Berwudu Sebelum Sholat Ini Dicontohkan Ini Adalah Takrir Dari Bilal Bin Rabah Sholat Shukrul Wudu Sholat Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Bila Direstui Rasulullah Dan Sholat Yang Lain Ada Sholat Rawatib Dan Yang Lain Ini Akan Menembah Pahala Bagi Kita Sekalian Maka Disinilah Pelaksanaan Sholat Itu Bukan Hanya Sholat Wajib Ada Hal Hal Yang Lain Yang Perlu Kita Laksanakan Adanya Sholat Sunat Nah Yang Ketiga Tentang Sholat Ini Sholat Adalah Bagian Daripada Rukun Islam Hadis Nabi Bunyial Islam Ala Homsin Sahadat Ti'an La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Abduhu War Rasuluh Wa Iqom Is Wa Iqom Is Solat Wa Ita Is Zakat Wa Hajjil Bayti Was Sawmi Ramadan Nah Ini Disini Dijelaskan Islam Dibangun Lima Perkara Yang Pertama Bersaksi Bahwa Tidak Ada Sesembahan Selain Kepada Allah Yang Benar Yang Ibadah Hanya Kepada Allah Dan Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusannya Yang Kedua Mendirikan Sholat Ini Sahadat Keimanan Kepada Allah Yakin Fondasi Dasar Itu Adalah Keimanan Yang Kedua Tiangnya Adalah Sholat Mendirikan Sholat Nah Yang Ketiga Mendirikan Jakat Naik Haji Dan Berpuasa Di Untuk Sholat Anak Kita Keluarga Kita Dalam Hadis Dalam Al-Quran Dinyatakan Surat Maryam Ayat 55 Dan Ceritakanlah Hai Muhammad Kepada Mereka Kisah Ismail Di dalam Al-Quran Sesungguhnya Ia adalah Seorang Yang Benar Janjinya Dan Dia Adalah Seorang Rasul Dan Nabi Dan Ia Menyuruh Keluarganya Untuk Sholat Dan Menunaikan Zakat Dan Ia Adalah Orang Yang Diridoi Dan Diridoi Di Sisi Tuhannya Ini Dalam Surat Maryam Kemudian Ada Hadis Nabi Usia Sudah Tujuh Tahun Diperintahkan Untuk Melaksana Sholat Merrul Auladukum Bis Sholat Perintahkan Anak-anak Kalian Untuk Mengerjakan Sholat Wahum Abna'u Sab'i Sinin Ketika Mereka Berumur Tujuh Tahun Wadribuhum Dan Pukullah Pukul Mereka Itu Alaiha Wahum Abna'u Asri Sinina Jika Dia Tidak Mengerjakan Mereka Berumur Tujuh Tahun Jadi Tujuh Tahun Ini Namun Bahasa Cepret Sina Sholat Itu Begitu Pentingnya Melaksanakan Sholat Sampai Sepuluh Tahun Tidak Pun Melaksanakan Sholat Pisahkan Tempat-tempat Tidur Mereka Sehingga Mereka Tetap Melaksanakan Ibadah Sholat Ini Begitu Wajibnya Melaksanakan Sholat Kenapa Yang Tadi Sholat Itu Sebagai Bagian Daripada Rukun Islam Kemudian Jadi Tonggap Tiang Agama Dan Yang Akan Dihisab Pertama Kali Itu Adalah Sholat Kita Sholat Benar Maka Kita Pun Akan Selamat Sholat Benar Jelek Sholat Tidak Benar Maka Rusak Diri Kita Ini Nah Ini Begitu Pentingnya Melaksanakan Ibadah Sholat Sebagai Tadi Pendahuluan Apa Yang Dilakukan Ketika Kita Dalam Keadaan Sehat Maka Sholatlah Dengan Berdiri Sholiko Iman Sholatlah Sambil Berdiri Tapi Kadang-kadang Mohon maaf Lagi Imam Baca Sholat Nalamun Anulengit Kunci Kapanginah Dina Sholat Nalamun Ayatah Sholiko Iman Benar-benar Sholat Dengan Bacaannya Apa Yang Dibaca Sholiko Iman Berdirilah Ketika Sehat Berdiri Pain Lantas Tati Jika Tidak Mampu Berdiri Pakonginah Duduk Manaya Nama kan Sok Ayak Korsi Anu Dilipet Nya Dibawa Kama Mana Sambil Duduk Weh Sholat Tepisa Duduk Tepisa Diuk Sholat Sambil Berbaring Nah Tepisa Sholat Tepis Kayaan Tep Bisa Nanaun Tepisa Suara Tepisa Diucapkan Kita Bimbing Sholat Kita Bantu Sholat Karena Pentingnya Sholat Tapi Hal-hal Yang Lain Kita Juga Rufi'al Qolam Ansala Satin Anin Naimi Hatta Yasta Yikido Anil Masnun Hatta Yikila Kalau Orang Yang Tidak Sadar Orang Yang Gila Anak Kecil Anak Sobiyi Anak Kecil Itu Tidak Akan Dihitung Amal Perbuatan Tapi Kalau Kita Sadar Karena Wajibnya Sholat Itu Apapun Yang Kita Lakukan Dengan Secara Sholat Sholat Berdiri Sehat Dalam 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 Keadaan Tidak Bisa Berdiri Dengan Duduk Dan Tidak Bisa Duduk Dengan Berbaring Mudah-mudahan Kita Tidak Menghindari Tidak Menjauhkan Daripada Perbuatan Perbuatan Yang Diharapkan Kita Bisa Masuk Surga Dengan Apa Yang Dilakukan Yang Akan Dihisap Pertama Kali Itu Adalah Dengan Sholat Mudah-mudahan Sholat Kita Baik Dan Amal Perbuatan Pun Bisa Mengikuti Dengan Kebaikan Yang Apa Yang Dilakukan Dengan Sholat Ini Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Khususnya Bagi Saya Yang Menyampaikan Umumnya Bagi Kita Sekalian Ditutup Dengan Doa Waqina Adab Bannar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh